GitHub.com adalah web repository yang digunakan untuk menyimpan artikel. Artikel-artikel ini biasanya artikel tentang tutorial dan lain sebagainya. Contoh nih, cara menggunakan TV, cara menggunakan tablet, cara menggunakan HP, dan lain sebagainya. Nah, bila dibutuhkan, suatu saat tinggal dikirim aja sehingga lebih mudah untuk berbaginya. Kali ini, saya memanfaatkan GitHub sebagai media backlink plus media informasi tentang video YouTube saya. Seperti apa? Kita lihat yuk! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar? Tetap sehat ya? Karena dengan sehat kita bisa berkarya. Dengan sehat kita bisa berbagi dengan sesama. Semoga Allah SWT melindungi kita semua tetap dalam keadaan sehat. Saat ini saya akan berbagi informasi tentang GitHub. GitHub itu adalah web repository yang digunakan untuk menyimpan artikel-artikel penting sehingga pada saat dibutuhkan bisa langsung di-share. Dan saat ini saya akan memanfaatkan GitHub sebagai media backlink. Seperti apa? Kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan bagi yang mereka, bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Semoga Allah segera menyembuhkannya. Segera bekerja dan segera berbagi dengan sesama. Yuk kita berdoa. Amin ya Allah. Terima kasih. Sekarang saya langsung masuk ke Chrome. Seperti apa sih itu GitHub? GitHub itu berdasarkan Ahref. Domain ratingnya adalah 96. Kemudian memiliki backlink sebesar 3,5 M ya. Dengan 91 persen dufollow dan referring domainnya 2,28 juta. 92 persen dufollow. Sangat menarik, sangat bagus. Pastinya sangat bermanfaat bagi kita untuk kita gunakan backlink. Baiklah, bagaimana caranya melakukan backlink? Agar supaya kita bisa menanam backlink di GitHub. Tahap awal pastikan kita sudah melakukan proses sign up. Saya tidak memberikan panduan bagaimana sign up. Karena sangat sederhana sekali. Di sana hanya dibutuhkan proses verifikasi. Verifikasi dengan cara membuka email. Dan di sana sudah ada tokennya untuk diisi di GitHub. Sangat sederhana. Dan sangat-sangat mudah. Saya langsung menuju ke teknik bagaimana cara membangun backlinknya. Oke. Foto saya kecilkan agar supaya tidak mengganggu layar. Dan di sini GitHub sudah bisa kita lihat. Langsung saja sign in. Kalau sudah sign up. Langsung saya sign in dan login seperti biasa. Dan ini adalah GitHub saya. Sekarang saya akan pandu bagaimana cara menanam backlink. Kali ini backlink yang saya gunakan. Backlink yang saya tanam adalah YouTube channel saya. Agar supaya banyak yang masuk ke YouTube channel. Saya klik di sini ada gambarnya. Kemudian langsung masuk ke setting. Di setting di sini silakan isi nama. Kemudian bionya dan URL. Nah URL inilah yang akan menjadi backlink. Tolong diisi. Dan saya mengisinya dalam bentuk YouTube channel saya. Silakan. Mau di backlink ke blogspot silakan. Mau di backlink ke website WordPressnya. Juga silakan. Terserah. Dan Twitter juga boleh diisi. Dan lain sebagainya. Langsung dilakukan save atau update. Bagaimana tampilan dari backlink. Di mana letak backlinknya. Saya view your profile. Saya lihat profile saya seperti apa. Ini profile saya. Dan inilah backlink yang saya tanam. Kalau backlink ini saya klik. Maka akan terbukalah YouTube channel saya. Ini adalah YouTube channel saya. Jadi saya kembali lagi aja ke GitHub. Ini letak dari backlink. Dan inilah yang akan kita share. Dan inilah yang akan kita re-backlink lagi. Agar supaya domain authority dari URL saya ini menjadi naik juga. Demikian. Kemudian apa yang harus kita lakukan dengan GitHub ini. GitHub juga bisa mengisi artikel. Artikel adalah artikel tentang video yang kita buat. Berikan penjelasan dengan detail di GitHub. Kemudian arahkan ke video kita. Seperti apa? Langsung saja kita create repository-nya. Masuk ke gambar ini. Ke avatar-nya. Your repository. Membuat repository. Saya sudah membuat repository-nya. Dan di sini saya meletakkan issue. Issue. Artikel lah. Intinya ini maksudnya adalah artikel. Dan artikel yang sudah saya buat adalah. Cara bisnis online sukses di era pandemi. Seperti apa tampilannya. Blah-blah-blah-blah. Dan di sini adalah backlink. Dan di sini pun juga backlink. Di sini adalah backlink ke YouTube channel. Dan di sini adalah backlink ke videonya. Jadi dengan cara seperti ini. Video saya akan menjadi banyak view-nya. Hanya karena ada backlink seperti ini. Nilai page rank dari video pun juga meningkat. Itulah tujuannya. Karena dengan melakukan backlink. Itu menyebabkan impression-nya pun juga meningkat. Demikian ya. Semoga informasi saya hari ini. Yang menginformasikan tentang bagaimana cara melakukan backlink di GitHub. Semoga menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan bila bermanfaat. Segera subscribe. Like dan share ke rekan-rekan. Tetap semangat. Tetap sehat. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.